Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya, Nima Dela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Rabu 4 November 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, pembunuhan sadis janda Kulon Progo terungkap. Janda Parubaya Catur Admi Ningsi usia 54 tahun meninggal dunia karena dibakar oleh kekasihnya yang bernama Agus Trikoyo Parisuda usia 51 tahun di tempat pembuangan akhir Banyuroto, Kulon Progo. Peristiwa naas tersebut bermula saat Ningsi menjalin asmara dengan seorang pria bernama Agus, warga Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Selama 3 tahun lamanya, keduanya menjalin kisah cinta dan Agus mengajak Ningsi menikah. Namun, Ningsi tidak mau sehingga pelaku merasa sakit hati. Kemudian pada Sabtu 5 September 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Agus membeli bensin jenis Pertalite sebanyak 1 liter di toko sederhana yang berada di dekat rumahnya. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Agus menuju sebuah jalan di Kapanewon, Nanggulan untuk menunggu Ningsi yang biasanya melewati jalan tersebut. Kemudian sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Ningsi melewati jalan itu dan oleh Agus diberhentikan. Wakapolres Kulon Progo, Kompol Sudarmawan menyatakan, mereka sempat cekcok dan pada saat itu juga pelaku menyiramkan bensin ke bagian punggung, dada dan wajah korban yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api. Setelah membakar Ningsi, Agus kemudian kabur. Warga yang lewat di lokasi kejadian menemukan Ningsi dalam keadaan tergeletak dan tubuhnya dalam kondisi terbakar. Ningsi pun segera dilarikan ke RS UD Wattes. Namun, Ningsi mengembuskan nafas terakhir pada Sabtu 17 Oktober 2020. Agus berhasil melarikan diri selama 55 hari dan akhirnya ditangkap pada Kamis 29 Oktober 2020 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia terancam hukuman seumur hidup. Berita kedua, seorang pria mengalami kecelakaan di Sanur. Seorang pria mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan bypass Nurah Rai Sanur dan Pasar pada selasa 3 November 2020 malam. Pria berinisial FGL usia 40 tahun itu mengalami luka parah dan sempat tak sadarkan diri usai kecelakaan lalu lintas. Linmas setempat meminta bantuan penanganan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota dan Pasar. BPBD kemudian mengerahkan petugas ambulans dari pos juanda untuk mengarah ke lokasi kejadian dan sesampai di lokasi kejadian, petugas melakukan pemeriksaan awal. Korban dicurigai mengalami cedera servikal atau patah pada tulang leher dan sempat tak sadarkan diri. Koordinator ambulans BPBD dan Pasar Dewa Mahendra mengatakan, pasien sempat tidak sadarkan diri dan tampak luka sobek pada leher. Dicurigai cedera servikal atau patah tulang leher. Selain itu, pada korban juga dicurigai dislokasi bahu kirinya. Petugas medis juga mencium bau alkohol dari mulut pria tersebut dan selanjutnya ia dirujuk menuju rumah sakit umum pusat Sangladen Pasar untuk perawatan lebih lanjut oleh dokter. Berita ketiga, dalam 10 bulan terakhir Bali mengalami deflasi selama 6 kali. Bali mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020. Dan jika dihitung selama 10 bulan terakhir, Bali mengalami deflasi selama 6 kali. Pada Oktober 2020, Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar 0,24 persen dan hal ini berdasarkan pencatatan BPS di mana terjadi penurunan harga di dua kota yaitu di Kota Denpasar dan Kota Singaraja. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyebutkan secara tahunan inflasi Bali tercatat sebesar 0,62 persen secara year on year jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,44 secara year on year. Penurunan harga canang sari merupakan salah satu bentuk dari normalisasi harga pasca Hari Raya Galungan dan Kuningan pada September 2020. Adapun penurunan harga emas disebabkan oleh turunnya harga emas dunia seiring dengan menguatnya mata uang safe haven. Penurunan harga spray sejalan dengan menurunnya harga barang rumah tangga durasi jangka panjang yang disebabkan oleh penundaan pembelian oleh masyarakat. Penurunan tarif angkutan udara dikarenakan adanya subsidi silang oleh pemerintah sehingga menurunkan harga tiket pesawat. Dan penurunan tarif listrik juga terjadi di periode ini yang merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah dalam rangka meringankan perekonomian yang terdampak COVID-19. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahaya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetic. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.